Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, sahabat warga muslim dan sahabat risau dimanapun anda Berada kembali kita dalam program acara kesayang kita di podcast muslim Seperti biasa dalam program ini, program podcast muslim Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk Dan nanti akan dijawab secara langsung Tentunya oleh narasumber kita yang tentu tidak asing lagi Ada usad muslim, masran MA Kita siapalah terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, sehat nih saya Alhamdulillah, sehat nih maslamat Masya Allah, Alhamdulillah Nampaknya lebih semangat hari ini Alhamdulillah, insya Allah Alhamdulillah Oke Pak Ustadz, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Tentunya seperti biasa kita akan mengajak seluruh pemirsa Dan pendengar yang nanti ingin bergabung bersama kami Silahkan nanti hubungi kami di 061-7944282 Atau juga anda bisa kirimkan pertanyaan anda melalui SMS dan WhatsApp Di 0852-7799-2202 Oke Ustadz, mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Ustadz Ini berkaitan dengan masalah pernikahan Pak Ustadz yang gak akan pernah ada habis-habisnya nih Pak Ustadz Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz Saya telah tamat kuliah Nah pertanyaannya Manakah yang lebih baik Ustadz Menikah dulu atau berbakti kepada orang tua dahulu Ustadz Karena kan biasa kalau kuliah itu otomatis dibiayai oleh orang tua Sementara orang tua itu sudah membiayai kita dari ketama lahir Sampai tamat kuliah Udah siap dibiayai lagi Udah tamat Eh menikah pula dia Belum sempur berbakti sama orang tuanya Atau bagaimana Pak Ustadz bagusnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad Ya manakah dulu yang didulukan antara menikah dengan berbakti kepada orang tua Ketika kuliah sudah selesai Nah disini Berbakti kepada orang tua adalah Secara hukum adalah wajib Wajib bagi seorang anak Kapanpun dia Ketika semenjak dia kecil Balik Sampai kemudian orang tuanya meninggal Bahkan dikatakan setelah meninggal pun tetap Wajib untuk berbakti kepada orang tua Nah Berbakti orang tua itu tidak ada batasannya Jadi Kewajiban ini sebelum menikah pun Kita harus berbakti kepada orang tua Jangan terbatas Berbakti Mendefinisikan berbakti itu adalah memberikan uang Berbakti itu banyak cara Bagaimana membuat orang tua kita itu rito Jadi Manakah yang kita dulukan Enggak ada yang didulukan Berbakti orang tua itu tidak ada Startnya kapan Dan habisnya kapan Bahkan dikatakan Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Ketika didatangi seorang pemuda Yang dia waktu itu Telah mengangkat Menggendong ibunya Dari perjalanan yang Dari Irak dikatakan Menuju Mekah Kemudian Anak muda ini mengatakan Ya wahai amirul mu'minin Umar bin Khattab Sesungguhnya saya sudah membawa ibuku Untuk Yu'ad dimana sikal haj Sudah menyelesaikan ibadah hajinya Dan itu pun saya gendong Ketika tawab Ketika sa'i Ketika jumrah Ketika semua ritual ibadah haji Sudah diselesaikan Dan sudah saya antarkan pulang Itu dengan berjalan kaki Yang ribuan kilo Kemudian saya gendong Karena dia lumpuh Apakah kemudian saya sudah berbakti Kepadanya Maka kata Umar bin Khattab Amirul mu'minin belum Menunjukkan bahwasannya Berbakti itu Bukan saja Proses membalas jasa Dengan kita berkhidmat Lihat maka dikatakan Kenapa belum Karena ketika kita berbicara Tentang berbakti Kepada orang tua Contoh misalnya Contoh kecil Kebanyakan dari kita Kalau orang tua kita Misalnya sakit Kemudian Diponis ini Susah sembuhnya Atau tidak sembuh Dikatakan sudah bertahun-tahun Kita merawat Kadang-kadang kita Mengadahkan tangan Atau ulisan kita Mengucapkan Ya Allah Seandainya kamu Ingin Menjemput Orang tuaku Mengambil orang tuaku Dari sisi kami Maka kami riduh Nah ini yang sering kita dapatkan Kenapa? Karena kita sudah cukup letih Merawatnya Cukup habis Dana untuk dikeluarkan Untuk kesehatannya Kita mengatakan Aku riduh Tapi tidak pernah Ketika kita mungkin Waktu kecil Atau ketika kita sakit Misalnya Orang tua kita Ngerawat Tidak pernah dia itu Mengatakan Ya Allah Aku riduh Ambil aja anakku Tidak Tapi dia berharap Agar anaknya kemudian Sembuh dari penyakitnya Dan sehat Jadi kecintaan itu Berbeda Kecintaan orang tua Dengan anak itu Akan tetap berbeda Belum lagi dikatakan Ketika dia melahirkan kita Dia mengorbankan nyawanya Antara hidup dengan mati Yang kemudian Melakukan proses persalinan Jadi itu tidak bisa Dibayar dengan Satu jasa yang kita berikan Apalagi uang Dikatakan Kita bekerja Maksudnya kan adalah Biasanya kan orang berpikir Kalau sudah tamat kuliah Kayaknya aku harus membalas Aku harus berbaktilah Adalah apa Dengan memberikan gajinya Gaji kerjanya Dan itu belum ada apa-apanya Jadi jangan Mainset kita harus dirubah Dan setiap waktulah Kita mencari riduh Dan Yang kedua Masalah pernikahan Adalah satu hal juga Yang disunnahkan Jadi jangan Dibenturkan Antara berbakti dengan Kita mau menikah Maka menikahlah Maka dikatakan juga Selaku orang tua Dikatakan Kita Memberikan nafkah kepada anak Itu bukan berarti Ketika dia Dia sudah menikah Kemudian putus Tidak ada perhatian kita Kepada anak Bukan Itu selaku orang tua Kepada anak Maka dikatakan Kewajiban kita Orang tua Kepada anak itu Bahkan menghajikannya Jadi kalau anak kita Sampai sekarang Belum haji Dan kita memiliki uang Maka kewajiban Seorang tua Untuk memberikan Nafkah kepada anak Menghajikan Biarpun anaknya Sudah menikah Punya cucu Jadi Ini satu kewajiban Yang Yang diwajibkan Dan ini Memberikan nafkah Begitu juga Kita kepada Anak Kita menjadi seorang anak Ketika kita memiliki Orang tua Yang dikatakan Ini adalah pintu surga Yang paling tengah Maka siyogianya Bagi kita berbakti Ketika kita sudah Menikah pun Orang tua kita yang rentah Maka kita tetap Wajib untuk berbakti Kepadanya Allah ta'ala Oh gitu Pak Ustaz ada penelepon Kita angkat dulu Pak Ustaz Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Dengan siapa dan iman Ibu Maknya Rani Ustaz Deming tinggi Maknya Rani Deming tinggi Silahkan pertanyaannya Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ingin tahu gini Ustaz Kan ada seorang Ibu janda gitu kan Menikah dengan seorang Luda Ibu ini punya Anak perempuan Dan si bapak ini Punya dua Anak laki-laki Batasan untuk Anak-anak mereka ini Seperti apa Ustaz Lagi itu hubungan antara Ayah Tiri Dan Ibu Tiri ini Batasannya gimana Kepada anak-anak mereka Batasan apa Bu Maksudnya Batasan makrom Atau tidaknya Oh Masalah kemahruman ya Iya Juga jasat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini ada Duda Bawa anak Laki-laki Ada janda Bawa anak Perempuan Pak Ustaz Ini batasan Aurat Dan juga Lain sebagainya Pak Ustaz Bagaimana ini Antara Anak dengan anak Anak dengan anak Ya Mengenai tentang Hubungan pernikahan Adalah Nikah itu adalah Membuat kita Menjadi Satu mahrum Hubungan Jadi ada hubungan darah Dan ada hubungan pernikahan Tapi bagaimana Kemudian dengan Anak-anak kita Misalnya anak-anak kita Sudah masing-masing besar Sudah balik Dan sebagainya Apakah kemudian Satu dengan yang lainnya Boleh melihat Auratnya Contohnya Aurat disini Bukan aurat Utama Misalnya Rambut Tangan Kemudian kaki Misalnya Yang kadang-kadang Sering itu Kita dengan Sembrononya Nah apakah boleh Maka secara hukum Tidak boleh Tetap saja dia menjadi Yang bukan mahrumnya Jadi kita tetap Harus menjaga Antara Anak kita Dengan Anak Istri Atau Anak bawaan Masing-masing Maka mereka itu Bukan Bukan mahrum Artinya sah kalau nikah Dan sah kalau menikah Jadi Jangan kemudian Mereka membuka auratnya Bebas dan sebagainya Ini kadang-kadang yang Bagi kita yang Senantiasa menjaga kehormatannya Menjaga auratnya Maka Hati-hatilah Nah itu banyak ya Banyak yang sering kita Gejala sosial Masyarakat Yang kemudian Tidak memperhatikan Mana mahrum Contoh misalnya Abang Ipar Juga dikatakan Itu sering kali Yang kita dapatkan Atau kakak Ipar Atau siapa saja Bagi kita Itu menjadi Satu hal yang lumrah Di tradisi kita Nah ini tradisi Yang kemudian Berbenturan dengan Sayian Jadi Siogenya bagi kita Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjaga Hubungan mahrum itu Allah Terima kasih Ada satu pertanyaan lagi Berkaitan dengan anak Tapi nampaknya ada Penelpon Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Ustaz Dengan siapa dan di mana Wukti Aisyah Silahkan pertanyaan Wukti Aisyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Anam pertanyaan ini Ustaz Bersedekah nih Ustaz Terkadang kan banyak orang-orang yang Maaf Ustaz Yang datang ke rumah itu Ustaz Kadang kan dia Katanya dia buta Tapi kita gak tau ya Ustaz ya Terus kadang dia meminta Pakai maaf Untukkan Ustaz Terkadang ada dia Yang Tangannya dibungkus Sebagaimana gitu Ustaz Lalu kan kita memberikan Ustaz Tapi itu kan sering jadi Kebiasaan Ustaz Sekali kita minta Setelah kita beri Bulan ke depan Dia datang lagi Kita beri lagi Nanti Berapa bulan ke depan Datang lagi Pas itu kan kita Tidak ada rezeki Lalu kan Tidak kita beri Ustaz Dia marah-marah Ustaz Apakah Paham pertanyaan kan Ustaz Tolong penjelasan Ustaz Syukron Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Pak Ustaz Sebelum kita jawab pertanyaan ini Tadi pertanyaan dari Ma Rani Pak Ustaz Batasan antara Anak tiri Dengan Orang tua Ini bagaimana Pak Ustaz Apakah Dia secara otomatis Sudah menjadi Anak Walaupun itu Bawaan seorang istri Atau bagaimana Pak Ustaz Ya ketika Masalah anak tiri Dengan orang tua Belum terbahas Maka dikatakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap orang-orang yang Fi hujurikum Bawasnya orang-orang yang Kamu nikahi Mamaknya Maka anaknya adalah Menjadi tanggungan kita Yang kita asuh Yang kita asuh Maka Itu adalah sebagai mahrum Itu sebagai mahrum Dan Ini Dikatakan Akan tetapi Ada beberapa Perihal Dikatakan Kalau seandainya Kadang-kadang ketika kita Menikah dengan ibunya Ternyata anaknya Lebih cantik Ini satu hukum Misalnya Atau kita lebih tertarik Dengan anaknya Boleh gak kita Menikahi anaknya Pindah ke nikahi anaknya Kalau seandainya Belum Dikatakan Seandainya kita Belum Menggauli Istri kita Atau mamaknya Maka dikatakan Kita boleh Kemudian Menikahi Anaknya Menceraikan Diceraikan dulu Diceraikan Tapi kalau sudah digauli Maka kemudian Berlakulah Bagi orang-orang Yang dibawah Tanggungan kita Dikatakan Anak dari istri kita Maka dia menjadi mahrum Allah Oh gitu dia Masya Allah Oke pertanyaan dari Ukti Aisyah tadi Mengenai Minta-minta Pak Ustadz Pertama Pertama Minta-minta Ada yang bawa Mab Ada yang menjual Apa namanya Kecacatan Atau apa Hari ini mungkin Kita ada rezeki Kita kasih Besoknya datang lagi Eh pas pulang gak ada Marah-marah pula Dia Sudah asalnya Pelit banget Jadi orang Gimana nih Ya ini Pada asalnya Dikatakan Sedekah adalah Memberikan sesuai Dengan kadar kemampuan Ketika kita punya Maka berikanlah Ketika tidak Maka Apa yang diberikan Maka dikatakan Fakidusya ilayutika Sesuatu yang tidak punya Maka tidak akan bisa memberi Jadi Bagi yang Memohon juga Jangan Luar biasa Kelewatannya Bahkan marah Ini tidak ada hak dia Kemudian yang kedua Ini ada gejala sosial Gejala sosial yang buruk Adalah sebagian Kau muslimin Atau bahkan non muslim Dikatakan Datang Dengan Atribut Simbol Simbol Islam Ya kan Kalau kita dapatkan Di lampu merah Dia pakai jilbab Kita Anak-anak misalnya Kita suruh baca Al-Fatihah Gak bisa Tanya agamanya apa Agamamu apa Kita dibilang Agamaku Jawa Ada agama Jawa Kita bilang Agama Jawa Mana ada Ke Jawa Kita suruh Ngucapkan Bismillah Gak bisa Dan terakhir Dia bilang Agamaku Suku ini Kita bilang Itu bukan agama Maka terakhir Ngaku Dan itu sering Kita dapatkan Mereka menggunakan Simbol-simbol agama Untuk Meminta Mengemis Agar apa Agar Pertama Mungkin Kita mayoritas Yang kedua Yang kedua Agar Pendekatan secara Emosional Ini kan sama Orang-orang Islam Nah begitu juga Dengan orang-orang Yang datang ke rumah Membawa proposal Proposal pesantren Pembangunan masjid Anak yatim Rumah yatim Dan lain sebagainya Maka dikatakan Kita harus cek Kenapa Karena kita Mau memproses Mengedukasi Karena ini banyak Modus sekarang Kita katakan Banyaknya modus Yang kemudian Mereka dengan Gampangnya Mengatasnamakan Agama Baik Pembangunan masjid Pembangunan pesantren Rumah yatim Dan sebagainya Maka Ketika kita Menahan Uang kita Untuk Mengedukasi Itu Itu adalah Satu tindakan Kita mengajari Dia Kita memberikan Anak Di jalan Di jalan Uang Di lampu merah Dia Kita membangun Jiwanya Kenapa Dia berpikir Kayaknya gampang Jadi duit Tinggal gini aja Minta Dan sebagainya Muka melas Atau kadang-kadang Dengan Menggunakan Kaki pasu Misalnya Atau tangan Yang kemudian Berdarah Yang sebagainya Yang dicat Dan sebagainya Kan kita Membentuk Karakter dia Padahal Kemudian Setelah itu Kita lihat Dan ini Selalu kita Saksikan Mereka Kemudian Menggunakan Untuk Ngelem Untuk Ngerokok Dan sebagainya Untuk hura-hura Makanya Lebih baik Kita nasihati Agar Kita Membangun Pendidikan Bagi dia Dalam artian Kita melatih dia Agar kemudian Tidak Menjadi Mental Sang Pengemis Juga Banyak orang-orang Yang sehat Datang Kemudian Minta Kita Pikir Yang Memproses Dia menjadi Pengamis Adalah kita Kita harus Senantiasa Berfikir Karena Banyaknya Modus Bukan berarti Kemudian Kita Menafikan Agar Menganjurkan Untuk Bersedara Bukan Tapi Kemudian Karena Banyaknya Gejala Sosial Ini Dan Jangan Kemudian Kita Termasuk Dari Orang-orang Yang Membantu Karakter Mereka Menjadi Mental Pengemis Allah Terserah Oke Atau Kali-kali Kerjain Ini Dia bawa Proposal Sudah Sini Proposalnya Saya Ambil Nanti Saya Surve Langsung Ke sana Pernah Kita Ada Teman Dia Minta Bilang Membangun Pesantren Pesantren Itu Tempat Kita Dia Bilang Oh Pak Di sana Lagi Butuh Pembangunan Dan sebagainya Di mana Di jalan Ini Gang Ini Butuh Pembangunan Sarana Ibadah Masjid Oh Kita Bilang Iya Di mana Di sana Kita Bilang Kita Nganjar Di sana Kemudian Lari Nah Itu yang Sering Terjadi Jadi Kan Gak Tahu Dari Mana Dapat Kopnya Mungkin Ngambil Dari Internet Masya Allah Perlu juga Kadang-kadang Oke Pak Ustad Kita tahan dulu Kita harus rehat Oke Pak Ustad Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali lagi Tetap bersama kami Di Podcast Muslim Same Same Ya Pemirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di Podcast Muslim dan masih ada kesempatan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami Ya mungkin ada yang ingin bertanya Silahkan Jangan segan-segan Jangan sungkan-sungkan langsung Di 06179-4282 Atau kirimkan pertanyaan yang melalui SMS dan juga Whatsapp di 0852-7799-2202 Pau Ustadz kita lanjut kembali Pak Ustadz Tadi ada pertanyaan yang sudah masuk Ini berkaitan dengan Iya sampai sudah ada penelpon yang masuk Kita angkat dulu Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Berusat Nengok akte kelahiran dulu ya Lupa namanya Ibu Halo Ya halo dengan Ibu siapa nih Ibu? Dengan Ibu Nopi di Galang Ibu Nopi di Galang Insya Allah Ibu Nopi Langsung pertanyaannya Ibu Nopi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya pertanyaannya gini Ustadz Di dalam arti kita ada baca gini Allah memberikan 9 mu'jijat kepada Nabi Musa Karena katanya Di antaranya ada kutu dan kapak ya Ustadz Ada apa? Ada kutu dan kapak Di antara mu'jijat Nabi Musa itu Nah jadi yang ditanya itu contohnya kayak mana Kalau tongkat kan misalnya Tongkatnya di pokok ke laut Jadi kalau kutu dan kata itu contohnya kayak mana Kutu dan kata? Kata Oh itu yang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kalau mu'jijat Nabi Musa kan banyak nih Pak Ustadz Kalau yang tongkat mah udah mashur, udah terkenal Kalau kutu dan kodok ini Pak Ustadz Ini mungkin masih banyak yang belum paham nih Pak Ustadz Ini maksudnya gimana? Apakah kodoknya dilempar berubah menjadi dinosaurus gitu? Atau bagaimana Pak Ustadz? Pertama masalah tentang mu'jizat ya Mu'jizat itu banyak Mu'jizat para ambia itu banyak Tapi masalah kutu dan kata nanti coba saya perdalam Untuk cerita kutu dan kata Nanti mungkin pertemuan mendatang Mas Alhamad Oh boleh Kita perdalam Agar kemudian tidak masalah dalam mentafsirkan Oh gitu Allah Ta'ala Masha'am Oke Pak Ustadz Insya Allah nanti kita akan jawab Ibu lebih dalam lagi Di hari Kamis Insya Allah Insya Allah Oke kita lanjut ya Kalau masih ada penelpon silahkan gabung kembali ya Di 061-79-442-82 Oke Ustadz ini pertanyaannya berkaitan dengan masalah tahajud Pak Ustadz Ya gak kita pungkiri bahwasannya bangun tengah malam itu Untuk tahajud susah nih Pak Ustadz Ya Kecuali pas ada timnas Eh timnas Atau piala dunia misalkan Oh itu gak tidur pun sanggup Ustadz Ya apalagi bagi pemuda nih Pak Ustadz ya Nah ini pertanyaannya Ustadz Ustadz adakah tips agar mudah ya untuk bangun solat tahajud Karena saya tuh merasa sangat berat untuk bangun di tengah malam nih Pak Ustadz Masya Allah ya Ikhwan akhwan Bapak Ibu yang dihormati Allah SWT Mengenai tentang solat tahajud Kemudian kita susah bangun ya Ada juga kadang-kadang yang sudah terbangun Kadang-kadang malas untuk melakukan solatnya Nah bagaimana kemudian agar kita bisa bangun untuk melakukan solat tahajud Pertama yang harus kita lakukan adalah namanya niat Atau azam Atau keinginan yang kuat Agar kita melakukan solat tahajud Kadang-kadang ini adalah hiasan bibir Kita kayaknya ingin solat tahajud malam ini Tapi niatnya tidak terlalu kuat Jadi harus ada keinginan yang benar-benar kuat Pertama adalah pekerjaan hati kita niatkan yang kuat Yang kedua setelah kita niat ada aplikasinya Jangan sekedar niat saja Tapi action Apa yang harus kita lakukan Adalah tidurnya jangan terlalu malam Udah niat mau solat tahajud Jadi gak akan ketemu antaranya dengan pekerjaan Maka lihat Kan kita harus mengintip bagaimana Rasulullah ingin melakukan solat tahajud Dikatakan aswat Datang kepada Aisyah Dia mengatakan Wahai Aisyah Kayfakanat solatu Salallahu alaihi wasallam Dia mengatakan aswat Mengatakan kepada Aisyah Dia mengatakan Ya Aisyah Bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu solat tengah malam Bagaimana caranya bisa melakukan Maka kata Aisyah Dia mengatakan Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Yanamu fi awwalihi Wayakumu fi akhirihi Dia itu Rasulullah itu setiap malam Rasul itu mempercepat di awal malam tidur Dalam artian setelah solat isa tidur Kalau kita kan gak ini ngobrol sana Main hp sana Sampai tengah malam Melakukan pekerjaan yang tidak berfaedah Bukan berarti dilarang Bukan Akan tetapi bagaimana Rasulullah triknya Maka kemudian dikatakan Rasul Setelah tidur di awalnya Kemudian bangun di akhirnya Di akhir malam itu sepertiga akhir malam Bangun Kemudian dikatakan setelah itu Rasulullah Datang lagi ke tempat ilafi roshi Kemudian Rasulullah ini sunnah Maka dikatakan setelah orang melakukan solat tahajud Yang di akhir malam Maka hendaklah dia melakukan tidur lagi sejenah Kalau sudah datang azan Maka dikatakan Rasulullah kemudian Wathaba Lompat Dalam artian bergegas Untuk ngapain? Untuk berhudu Kalau seandainya dia tidak dalam keadaan hadas Kalau seandainya Ketika dia ada kebutuhan Dengan istrinya Menggauli istrinya Setelah menggauli istrinya Maka dia yang dikatakan Rasulullah Faktasal Kemudian dia mandi Tapi kalau seandainya Maindahu haja Seandainya dia tidak punya kebutuhan dengan istrinya Sudah dalam keadaan hadas besar Maka dia berhudu dan kemudian ke masjid Jadi menunjukkan disini bahwasannya Rasulullah itu kalau mau sholat Dia tidurnya di awal Maka kebiasaan Rasulullah dikatakan tidurnya cepat Ketika malam Kalau kita kan tidak lama Lama sehingga kemudian kebablasan Yang tidak terbangun tidurnya baru jam 2 Minta bangunnya jam 3 Baru 1 jam Jadi tidak bisa kita terbangun Itu yang kedua Jadi tidurnya harus di manajemen Jadi jangan niatnya sholat tahajud Tapi tidurnya kemudian larut terus Yang ketiga Dikatakan adalah Membuat sarana-sarana yang di sekitar itu Untuk mengingatkan Contohnya istri Teman Alaram Itu harus diingatkan Istri Anak Keluarga Kemudian teman Yang bersama dengan kita misalnya Kita ingatkan untuk membangunkan Saling membangunkan Kalau dia terbangun Dia akan bangunkan Atau alarm Kita punya hp beli mahal-mahal Hanya untuk Main games Facebook Dan sebagainya Tapi tidak kita gunakan sarana untuk beribadah Buat alarm Pencet Hidupkan alarm Di jam berapa kita ingin bangun Kalaupun sudah itu kita bangun Sudah kita lakukan Sarana itu juga sudah kita lakukan Yang terakhir dikatakan adalah Hendaklah kita berdoa kepada Allah Untuk dibangunkan Untuk dibangunkan oleh Allah SWT Karena kadang-kadang kantu setan Dan sebagainya banyak yang menggoda Nah tidur itu lebihnya Maka doa kepada Allah SWT Agar kemudian kita dimudahkan untuk bangun Menjalankan sholat tahajud Toh misalnya Itu pun juga enggak Enggak terbangun Tiba-tiba sudah Subuh saja Enggak sempat Maka dikatakan dalam hadis Aisyah Dikatakan Rasulullah itu Mengkodo Dalam artian dia melakukan sholat tahajud Kapan? Setelah di waktu pagi Boleh Satya? Boleh Nah tapi dikatakan Batasannya dikatakan Karena Rasulullah SAW Yusolli Dikatakan tahajud Melakukan sholat tahajud Isna'asar roka'ah Dikatakan 12 raka'at Kapan? Dia itu mengkodonya Ketika dia Ada hajah Atau sakit Maka dikatakan Rentang waktunya Itu adalah Di waktu yang tidak manahi Waktu sebelum Datangnya zuhur Itu waktu terakhirnya Maka dikatakan Dari Waktu syuruk Waktu syuruk Kalau di Medan itu Sekitar Sekarang itu Mungkin sekitar Jam 6 Lewat 15 Itu sampai Kapan? Sampai sebelum Datangnya Zuhur Atau dikatakan Sebelum matahari Di atas kepala Itu yang biasanya Rasulullah lakukan Ketika dia Sakit Dalam keadaan sakit Atau ada kebutuhan-kebutuhan Tertentu Sehingga Dia tidak bisa melakukan Sholat tahajud Allah Oke Masya Allah Terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz Kalau udah Semua tips juga Dua dibuat Tapi ngasih Nggak bangun juga Kayaknya Ustaz Kalau di zaman sekarang ini Berarti niatnya Masih salah Udah terdengar Berarti nggak bangun Bangun untuk Matikan Al-Aram Atau mungkin Kalau udah bangun pun Samping udah malekat Nanyain manruk buka Apalagi sekarang Al-Aram itu kuatnya Masya Allah Bisa disetel Oke Pak Ustaz Kita lanjut lagi Pertanyaan berikutnya Ustaz Betulkah Semua agama Itu ada surganya Masing-masing Mohon penjelasannya Tapi tahan dulu Pak Ustaz Jawabannya Karena kita harus rehat dulu Oke Oke Ya Nah Mersa Sahabat keluarga muslim Dan sahabat arisa Dimanapun Anda Berada Tanpa kita harus rehat sejenak Dan insya Allah Nanti akan kita lanjutkan kembali Jawaban-jawaban Dari pertanyaan kita Insya Allah Setelah yang berikut ini Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di podcast muslim Sampai jumpa di podcasting Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di podcast muslim dan sampai sudah ada penelpon yang terhubung langsung kita akan angkat Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa dan dimana ibu? Umuh Khadijah Ustadz di Sumatera Utara Umuh Khadijah Sumatera Utara Silahkan pertanyaannya Umuh Khadijah Ya gini Ustadz Kalau kan kita masbuk ini ya ketinggalan satu rakaat Nah seharusnya kan kalau udah salam kan bangkit lagi Kelupaan Ustadz Ikut salam juga udah selesai Udah di jalan baru teringat gitu Itu gimana apanya Ustadz Udah di jalan ya udah berangkat ya Iya Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Ustadz Ini udah tau mas bu satu rakaat Imamnya salam ikut salam nih Ustadz Udah pigi udah di jalan baru teringat Udah kurang satu rakaat nih Gimana nih Ustadz Iya disini dikatakan Ketika orang yang kelupaan tetap saja dia harus Berkewajiban untuk menambah Menambah Berkewajiban menambah Ini pernah terjadi di Rasulullah SAW Dikatakan waktu itu Rasulullah melakukan Salat subuh satu rakaat Sehingga kemudian para sahabat yang lainnya Pada bertanya-tanya Tapi tidak berani mengungkapkannya kepada Rasulullah Dan ada yang satu berani Kemudian mengatakan Ya Rasulullah Apakah sudah ada perintah baru Tentang solat Katanya tidak ada Kenapa kata Rasulullah Tadi solatnya satu Solat subuhnya cuma satu rakaat Katanya benarkah tadi solatnya satu Katanya iya Maka pada saat itu kemudian Rasulullah dengan para sahabat Menambahkan solatnya menjadi Satu lagi ditambah Dia takbir Kemudian ditambah satu rakaat Maka terhitung menjadi dua dengan Melakukan sujud sahawi Dilakukan sujud sahawi Nah disini kan ada jedah Berarti menunjukkan Rasulullah setelah solat Zikir Kemudian ngobrol Rentang waktu ini Apakah kemudian misalnya Orang Kalau misalnya sudah Meninggalkan masjid Atau tadi di rumah Meninggalkan Sudah belanja ke sana Kemari Sudah melakukan aktivitas Apa batasannya Nah disini khilap Di kalangan para ulama Kalau seandainya dia tidak meninggalkan tempat solatnya Masih seputaran situ Di dalam rumah misalnya Maka bolehkah menambah Sebagian para ulama Mengatakan seperti itu Tapi kalau dia sudah bekerja Sampai jam 10 Rupanya baru tinggal Oh tadi satu Maka dikatakan sebagian para ulama Maka jedah yang terlalu lama Maka dikatakan dia harus mengulang dari satu dan dua Oh gak bisa langsung satu rekat aja Iya satu dan dua Misalnya Jadi itu sebatasan khilap saja di kalangan para ulama Kalaupun kita mau melakukan satu Karena ketika kita ingat Ya kan Karena solat itu adalah Lidhikri Dalam artinya ketika ingat maka lakukanlah Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan ditambah dengan sujud sahawi Allah subhanahu wa ta'ala Oke insya Allah Pokoknya ujungnya sujud sahawi Iya Oke ada penelpon lagi Pak Ustadz Kita angkat dulu Ada siapa Halo assalamualaikum Terputus Silahkan dicoba kembali Insya Allah Ya sudah masuk Kita angkat lagi Halo assalamualaikum Halo assalamualaikum Halo assalamualaikum Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Sehat Insya Allah Alhamdulillah sehat Ibu Ibu Dian di Bandung Insya Allah Sehat Ibu Alhamdulillah Berkat doang Pak Ustadz Alhamdulillah Ibu langsung pertanyaannya Ibu Iya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz sehat Damang Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Damang Ibu Sehat Ada dua pertanyaan Pak Ustadz Iya Kami punya saudara Dari kecil itu ditinggal Meninggal sama Ibu kandung Jadi diasuh sama Ibu Tiri Ibu Tirinya baik Pak Ustadz Tapi masya Allah setelah besar Anak-anaknya bukannya berterima kasih Malah memusuhi Mengubahi Apakah dosanya sama dengan Dosa kepada Ibu kandung Terus yang kedua Punya tetangga Pendeta Karena anaknya sering bergaul dengan Kami Muslim Akhirnya dia Alhamdulillah Muslim Karena nikah dengan Seorang Muslim Tapi dia diusir Apa-apa Baktinya kepada orang tua Bagaimana Pak Ustadz Karena tidak boleh dia Mendekatin rumahnya lagi Begitu Pak Ustadz Ditunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan pertama Tadi berkaitan dengan Apa tadi? Lupa Tentang apa ya? Tentang Mungkin singkat aja Kita nanti sambil Nunggu konfirmasi dari dalam Saya lupa Yang kedua Tadi masalah Anak pendeta Masuk Islam Oh saya ingat tadi Apakah bakti kepada orang tua Yang bukan kandung Pak Ustadz Padahal dia dulu ketika masih kita kecil Kita di Dia menggibah ya Kita berbaik Apa bagus-bagusin Sekarang dia menggibah Ini bagaimana Pak Ustadz? Untuk kewajiban untuk berbakti kepada orang tua Itu memang adalah orang tua Tapi bukan berarti kemudian ketika itu bukan orang tua kita Kemudian kita seminah-minah Apalagi kemudian Dia yang sudah membesarkan kita dan baik Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Hal jaza'ul ihsan ilal ihsan Maka setiap orang yang berbuat baik Maka dibalas dengan kebaikan Dan tidak boleh bagi kita Bukan bahkan Bukan orang yang senantiasa Memperhatikan kita Orang lain dalam artian Boleh gak kita gibah? Gak boleh Jadi kewajiban tidak melakukan gibah itu kepada siapa saja Baik orang yang terdekat dengan kita Ataupun yang tidak terdekat dengan kita Apalagi dikatakan mereka Orang tua kita ini Orang tua sambung ini Dikatakan dia berbuat baik kepada kita Maka tidak seyogianya bagi kita Wahai Bapak, Ibu yang rahmatin Allah Kita kemudian menggibah Dan gibah ini dikatakan dosa besar Gibah ini dosa besar Jadi luar biasa dosanya Dahsyatnya Tentang gibah ini Jadi Dan kita Secara tidak langsung Kita yang menggibah orang Kita yang memberikan pahala Kita-kita anggap kita melakukan ibadah begitu banyaknya Kita-kita anggap kita adalah orang yang terbaik Tapi ketika kita menggibah dia Maka kita telah menyerahkan Pahala ibadah yang kita lakukan selama ini kepada yang kita gibah Jadi bukan menjadi satu hal yang lebih baik kita dibanding orang yang kita gibah Jadi kan kita Kata Rasulullah Kamu tahu gak siapa orang-orang yang kemudian bangkrut Maka dikatakan enggak ya Rasulullah Ketika orang berdagang kemudian habis Dikatakan bukan Tetapi orang yang kemudian menggibah Dikatakan Tiba-tiba dia mengatakan Kenapa ya Allah mencatat Aku ada haji dua kali Sementara aku dalam hidup gak pernah Ternyata ada orang yang ngomongi Ada orang yang menggibah dirinya Maka kemudian kita yang pernah melakukan ibadah haji Ibadah hajinya dipindahkan ke dia Jadi alangkah meruginya Komuslimin Komuslimat Bagi kita yang menggibah Karena pahala yang kita perjuangkan siang dan malam itu musnah Kenapa kita berikan kepada dia Kalaupun itu kurang Dikatakan Maka dosanya ditimpakan ke kita Kita mendapatkan azab terus Jadi merugi Bapak ibu Apalagi kemudian dia sudah berbuat baik Sementara kita dituntut untuk berbuat baik kepada siapa saja Bahkan orang yang berbuat baik kepada kita Dia sudah berbuat baik kepada kita Kita menjahati terus Maka Segaralah kita sadar Jangan terus larut dalam kesalahan Dan jangan larut untuk Membagi-bagikan pahala kita Allah Ta'ala Oke Pak Ustadz Waktu kita tinggal sedikit lagi Pertanyaan terakhir tadi Tentang masalah anak pendeta tadi Pak Ustadz Alhamdulillah sudah masuk ke Islam Tapi masalahnya dia gak boleh pulang lagi Gimana cara kita berbakti ini Pak Ustadz Singkat saja Abu Hurairah dikatakan Senantiasa ketika Abu Hurairah sudah memeluk Islam sebagai agama keyakinannya Senantiasa mendatangi Rasulullah dan mengatakan Ya Rasulullah Doakanlah ibuku agar masuk Islam Jadi bagaimanakah Apakah bakti seorang anak yang diusir Dari keluarga Diputuskan hubungan keluarga Dikatakan oleh keluarganya Dan tidak boleh pulang dan sebagainya Maka apakah berbakti yang paling terbesar Ataupun bagi mereka yang tidak diusir Bakti yang terbesar bagi seorang Muslim Sementara keluarganya non-Muslim Bakti yang terbesar adalah Mendoakan dia Agar dia mendapatkan hidayah Jadi bagi dia yang diusir ataupun tidak diusir Jadi doakanlah bagi orang tua kita Agar mendapatkan hidayah dari Allah SWT Meyakini sebagaimana agama yang kita yakini Allah SWT Oke Pak Ustadz Masya Allah Alhamdulillah Waktu kita sudah habis Pak Ustadz Kami cakap terima kasih atas ilmunya Pak Ustadz Insya Allah nanti akan kita lanjut kembali Di hari Kamis mendatang Pak Ustadz Insya Allah Nah pemirsa sahabat keluarga Muslim Dan sahabat Arisa Di mana pun anda berada Sampai disini dulu perjumpaan kita Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Dan langsung kita tutup dengan Doa kafratum majelis Subhanakallah Assalamualaikum Wr Wb